Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur bagaimana kabarnya semoga sehat selalu dalam lancar urusannya dan semoga kita semua diberi keselamatan dunia maupun akhirat alhamdulillah ketemu lagi ini gak seperti biasanya, biasanya konten di outdoor, karena kenapa gak di outdoor ini kondisinya ini mendung jadi hari-hari ini di daerah desa ini memang mendung dan juga hujan, jadi kalau indoor ini memang saya desain supaya jaga-jaga kalau kondisi hujan karena gimana pun kadang gak memungkiri hujan pagi sampai sore mendung, nanti kalau untuk kamera seperti ini, gak bisa kelihatan nanti, jadi foto-fotonya pisau golok nanti kurang bisa detail ya kalau kondisi dalam keadaan mendung, oke ya ini kita mulai aja langsung dan juga ini langsung aja ada beberapa yang kita mulai kalau ada beberapa dari kang sul kol ini ya, kalau seperti golok diantara golok-golok pisau ini ada yang harga gross sale dari bagi dulur-dulur yang mungkin mau dijual lagi silahkan cat aja khusus ada khusus sementara ini golok-golok aja ya golok-golok dan juga beberapa pisau aja untuk yang pabrikan, jadi enggak semuanya untuk yang gross sale yang bisa, silahkan cat aja harga cat aja ya biar stabil nanti ya, oke yang selanjutnya kita kontenin aja, kita mulai ini ada yaitu golok ini golok dari bahan periode mancap mata kalau ini cuma satu ini, ini enggak enggak, enggak, ini titipan ya ini cuma satu seperti ini bagian handle-nya seperti itu modelnya seperti ini handle-nya dari kayu brul ya brul jati seperti itu melimbing modelnya ini model betawian seperti ini, ini finishing saya cek finishing-nya, ini finishing polis mirror ya polis mirror mulus seperti ini seperti ini, ini ada spot patina keluar ya di situ, bagian situnya seperti ini, ini kinclong polis mirror model, ini ada pin mozaiknya ya bagian sini, ini pin mozaiknya seperti itu dan untuk di spesifikasinya langsung kita ukur aja ukur, enak digengkem juga ya panjangnya ketemu 30 cm lebar bilannya ini ketemu di 3,8 cm untuk di ketebalan ini ketemu di ketemu di 3,19 3,19 cm di ketebalan untuk ketajaman seperti ini sudah tajam ya ketajamannya sudah bisa untuk semulai ini bawaan, titipan jual dan juga masih bagus ya masih bagus dari bapaknya yang ini ini delman capmata ya delman capmata dari bapaknya berapa ya ada tulisannya nanti saya cantumin aja ya saya cantumin aja untuk harganya ini bagus mulus ya kelihatan seperti baru ya baru, mantep seperti ini oke, ini yang pertama harganya saya cantumin aja kayak 3,85 nanti saya cantumin aja oke, yang kedua ini bahaganya SS ini kayunya ini dari kayu kayu kelapa ya yang disini kayu kelapa yang ini kayu brul ya jadi kelihatan seperti ini ini kayunya brul bagian disini ya oke seperti itu kelihatan seperti itu dan untuk yang bagian dalemnya sama juga polis mirror nggak ada pinnya ya nggak ada pinnya dan juga ada sedikit spot spot ada keluar keluar patina ya sama juga patina bagian sininya bagian sini ini sini bagian sini itu seperti polis mirror juga untuk di panjangnya saya ukur dulu panjangnya ini ketemu di panjang 30,5 cm lebarannya ketemu di 3,3 cm untuk di ketebalan ketebalan ini ketemu di berapa 3 mili ya ketebalannya di 3 mili biar-biar ketebalannya ini 3 mili ketajaman sudah sangat tajam dari tanggal sampai ujung cocok ya kalau ini untuk sembelai model tarik ya masuk juga ya sama ini pin mozaik tapi hiasan ya bagian ini ini hiasan aja yang sini nggak ada jadi pin mozaik hiasan seperti ini keluarganya ini cukup ekonomis ya nanti saya cantumin aja biar nggak apa itu nggak salah seperti ini ini cuma minusnya ini juga nggak ngunci kurang ngunci cuma dikasih sepon itu sudah ngunci ini nggak ribet untuk pengunciannya nggak terlalu rumit untuk golok seperti ini oke kita lanjutin aja ini ada lagi datang lagi yaitu king king produknya Jepang seperti ini seperti ini yang ukuran jumbo yang grid 3000 cocok untuk ini buat sembelai pun juga kemarin saya uji saya uji untuk sembelai dan hasilnya juga kerkes enak hasilnya ini sudah kinclong di 3000 ini walaupun lebih sering ini saya gunakan untuk penengah ini seperti ini kalau untuk iris-iris daging ya sudah sangat bagus sekali ini saya kalau iris-iris daging biasanya pakai yang ini yang grid 3000 seperti ini seperti itu modelnya sudah tatakannya enak ya enak sekali kalau sudah tatakannya seperti ini sudah siap pakai seperti itu oke dan untuk di spesifikasinya untuk di panjangnya ini ketemu di 21 lebarnya di 7,3 itu ketebalnya ada tulisannya di 2,2 kalau di sini tulisannya di 2,1 jadi yang satu mili mendelesep ke dalam jadi tilim ini mendelim agak-agak bisa dilepas beda dengan yang tanpa tatakan itu bisa dilepas bisa dilepas seperti ini bagus juga seperti ini yang ini silakan ini di harga 695 ribu ini 695 ribu oke kita lanjutkan ini ada titip jual juga ada titip jual seperti ini ini dari bahannya ini periunimok ya periunimok kayaknya spaltet handle-nya ini menggunakan kayu tanduk eh bukan kayu tanduk rusah tanduk rusah seperti ini nanti harga saya contohin ini bacanya periunimok menggunakan bacanya periunimok untuk di dalamnya ini seperti ini finishing-nya ini dari hand sanding ya dari di finishing gelinda itu finishing hand sanding seperti ini modelnya lincip dan untuk ini lebih cocok untuk gaya tarik ya untuk dipanjang di 25,5 lebar bilannya ini ketemu di 2,8 untuk di ketebalan ketemu di 2,83 ketajaman cek aja halus tajem halus tajem juga ada di kerkas-kerkas di bagian tengah bagian tengah ini ada spot sedikit bagian ujung harga saya cantumin aja ya lebih enak nanti ya ngunci juga lumayan tapi bagus ini yang uniknya di tanduk rusahnya ini ya di tanduk rusahnya ini kalau spaltet itu ringan kayunya itu ringan ringan untuk di ujungnya tadi ada sedikit spot spot karat duikit aja duikit bagian nanti ya sebelum saya kirim saya bersihkan aja lah ini biar sama-sama enak ya yang ujung saya bersihkan oke kita mau lanjutin ini yang ada golok buskrab pisau buskrab seperti ini modelnya ini kebel sarungnya premium kokoh banget dan juga ini bonusan ya ini bonusan ada bonusan sarungnya seperti ini bonusan sarung seperti ini jadi sama bapaknya ini sarungnya aja dipesankan harga 200 ini sama bapaknya juga dijual rugi nanti saya cantumin untuk harganya ini produknya pisau krakatau polis mirror ini ada saya kasih minyak supaya lebih tahan kerat bajanya yang menggunakan K340i K340i Krakatau pisau ya pisau krakatau ini handalnya asli tanduk rusah menggunakan asli tanduk rusah seperti ini ini apa itu C340i ini kuningan jadi cocok ini bagi yang suka-suka model-model hutan untuk berburu untuk hunting mantep ini mantep untuk tebas-tebas bagus tapi ini sangat cantik kayak sayang ya untuk mungkin koleksi juga bagus untuk untuk kerja juga bagus di panjang ini di 23 5,6 di ketebalan ini ketemu di 5 kebelian kebelian bagi teman-teman yang silakan kalau mau mampir silakan tapi siang ya kalau kalau saya bisa buat untuk mampir lihat-lihat bisa juga tahan apa-apa semang seperti semang saya kawah saya enggak pernah kalau mau lakam itu memang suka kalau mau datang silakan tapi mungkin biasanya saya kasih teman-teman teman-teman